Demi mendongkrak popularitas, terkadang seorang artis dan manajemen yang menawinya sering melakukan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan membuat sensasi, seperti berpenampilan atau membuat lagu yang berlirik penuh kontroversi. Strategi ini diharapkan akan membuat perhatian semua orang tertuju pada artis tersebut. Seiring berjalannya waktu, apakah hal-hal yang kontroversi berbalut misteri itu hanyalah sebuah sensasi atau memang kebenaran yang nyata? Artis pertama dengan lagunya Misterius adalah Boy Band Chiny asal Korea Selatan. Banyak kontroversi yang misterius dari grup yang beranggotakan lima orang pria kampan ini. Lagu mereka yang berjudul Lucifer langsung mendapat perhatian pro dan kontra. Entah apa alasan Shiny memberi judul lagu mereka dengan nama Lucifer. Namun yang pasti, Lucifer adalah nama malekat di surga yang kemudian berubah pelawang Tuhan sehingga menjadi penghulu setan. Konon, lagu ini bercerita tentang seseorang yang benar-benar menyerahkan hidup belakang pihak lain. Setelah dari lirik lagunya, penampilan Shiny yang syarat makna Misterius juga menuai kontroversi. Salah satunya adalah gerakan tari mereka yang menunjukkan jari telunjuk salah satu tangan ke atas dan jari telunjuk tangan lain yang mengarah ke bawah. Tentang sebuah kebetulan atau tidak, namun gerakan yang bermakna seperti yang di atas, begitu juga yang di bawah ini, juga merupakan konsep sihir tradisional dan modern. Dan gerakan yang sama juga terdapat pada babkomet, puja-pujaan kompabalis yang mewakili setan. Selanjutnya adalah penyanyi wanita asal Amerika Serikat yang konser di Jakarta beberapa waktu lalu gagal. Setiap tidak tanduk dan lagu Lady Gaga memang langganan soal kontroversi. Salah satu lagunya misterius adalah Judas. Dalam rahasia umum lagi, Judas merupakan lambang kejahatan atau iblis. Sementara lagu ini bercerita tentang konflik batin dan ironi dalam diri setiap manusia pada umumnya. Namun sayang, dalam lagu tersebut tampaknya Lady Gaga akhirnya memilih sisi tergelapan. Hal itu yang nyatakan dalam nirik lagunya berkata, Judas is the diamond I think too. Atau Judas adalah setan di mana aku melekat. Selain lagu, ternyata banyak aksi Sandi Fabaru ini yang tidak kalah misterius. Salah satunya di berbagai kesempatan, Lady Gaga sering menunjukkan aksi mata satu. Dimana lambang itu sama dengan lambang Illuminati. Sebuah organisasi rahasia dunia yang sangat berbahaya yang mengandung pahak Luciferia. Sang penghulu setan. Hal inilah yang membuat Lady Gaga disebut-sebut sebagai boneka Illuminati. Apakah benar Lady Gaga adalah alat Illuminati? Atau itu hanya strategi bisnis Lady Gaga untuk terkenal? Waktulah yang akan menjawabnya. Selanjutnya adalah Giva Cantik Dunia Majona yang memang terkenal dengan aksi-aksi kontroversinya. Salah satu lagunya misterius adalah Frozen. Sangat jelas bahwa lagu dan video kliknya sarat akan makna. Ada sebuah adegan dimana Madonna menari di langit yang disenari bintang serius di kegelapan. Kemudian ada juga adegan dimana Madonna maupun menyerap energi kegelapan. Tarian Madonna adalah video kliknya itu konon merupakan tarian ritual kepada tuannya, dewa kegelapan sebagai kewajiban menjalankan ritual dari sebuah organisasi rahasia yang berakar pada kepercayaan Mesir kuno yang disebut Kabbalah. Selanjutnya adalah lagu Beat It yang dipopularkan oleh King of Pop Almarhum Michael Jackson. Lagu ini memang enak didengar, buktinya Beat It berhasil terjual hingga 60 juta kopi. Lagu yang merupakan kolaborasi Michael dengan A.D. Van Halen, gitaris dari grup band Van Halen ini, berbicara tentang selebrasi kepercayaan diri yang berasal dari pemahaman bahwa tak perlu apa-apa untuk membeli bukti. Namun sayangnya, konon ada misteri di balik lagu Beat It tersebut. Konon jika lagu Beat It diputar secara terbalik, akan ada kata-kata yang mengujat Tuhan yang maha kuasa. Beritanya sempat merebak di dunia, namun kabarnya pihak pemerintah dan karar pengusaha menutup rapat-rapat skandal ini tanpa ada penjelasan apapun. Lagu selanjutnya juga menuai kontroversi karena dianggap misterius adalah lagu Star Way to Heaven milik Led Zeppelin. Band rock asal Inggris ini pernah berjaya di tahun 70-an, salah satunya dengan lagu Star Way to Heaven-nya. Lagu ini sempat mengemparkan karena sebuah penemuan yang kemudian banyak diberitakan di media masa. Film penemuan itu menyatakan bahwa jika lagu Star Way to Heaven didengar secara terbalik, alias didengarkan dengan efek reverse, maka lirik lagu tersebut akan memiliki makna dan arti yang berbeda dari sebenarnya, yaitu justru bermakna pemujaan dan kepercayaan terhadap setan.